Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Alhamdulillah teman-teman Kembali lagi di channel saya Fab Channel Jangan lupa subscribe video ini Share, comment, and like Oke teman-teman semuanya Disini saya akan mengenalkan sebuah sejarah Atau bukti sejarah Peninggalan sejarah Yaitu namanya Kartaj Pemandian para raja Kalau zaman kita Sultan ya teman-teman Gimana sih Pemandian ini Kesuruhannya kayak gimana sih Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Jangan dulu di next Oke teman-teman Kita akan lihat-lihat Gimana sih bangunannya Di belakang saya ada tiang Tiang itu Tingginya Hampir 45 meter Gimana mewahnya zaman dulu ya teman-teman Kita lihat-lihat Ke yang lainnya Terima kasih sehingga Jangan lupaOH teman-teman ini marmer keren kan marmer di Tunisia khususnya di kartec Hanabir dekat sini di daerah namanya insya Allah keren kita lihat keliling-keliling ini teman-teman saya teman-teman di dekat ke pantai teman-teman bukahan mukanya di sini tempat pemandian raja raja dan mungkin ada ratunya juga di sini pemandian Antoninus Kartago Peruntuhan pemandian Antoninus The Panas Mandi Antonin Retak di Kartag Tunisia Adalah yang terbesar Thermal Komawi Kompleks yang dibangun di atas tanah Afrika Mereka juga Satu-satunya bangunan thermal Di Kartago yang ada beberapa Sisa-sisa meskipun predasi Genes melanda situs arkeologi Dan melucuti Menemen-menemen dari bahan-bahan Dari instalasi Aslinya Hanya sebagai Sebagian besar rumah bawah tanah Dan beberapa sisa lantai dasar Yang tersisa terletak Dekat pantai Kartago Memang situs tersebut Menusi sebagai tambang batu Selama berobat adat Untuk membangun banyak monumen Baik di Tunis dan di banyak kota Di Medita Dania Utara Seperti visa Kedekatannya dengan pantai Dengan predasi Dan hidup berparah Sisa-sisanya memanjang Lebih dari 300 meter Di sepanjang pantai Di anastilosis dari kolom Dari Figi Daryun dilakukan oleh Misi arkeologi Tunisia Pada tahun 1985 Pada tahun 1985 Dalam konteks Kampanye internasional Yang dilakukan oleh UNESCO Tahun 1972 Tahun 1992 Teruntuhan terletak Di Tenggara Di Tenggara situs arkeologi Di sekitar Isana Presiden Kartago Kemudian Mereka Dikalifikasi Sebagai Bagian di situs Arkeologi Kartago Dalam datar Wonsan Masa depan Dalam datar Wonsan Dunia Oke teman-teman semuanya Itu Utang Bagaimana Bangunan-bangunan Yang ada di Kartaj Atau Tempat Pemandian Raja-Raja Pada Masa-masanya Oke teman-teman Cukup sekian Dari saya Fab Channel Jangan lupa Subscribe Comment And share Tunggu video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh